Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berbagi Masih bersama saya di video saya kali ini Sebenernya udah lama banget gak upload Sudah satu bulan ya Ini saya dari Bandung ya Dari Bandung terus Barusan meeting di Glodok Sekarang balik ke rumah ya Di Karanggung Jadi karena memang meetingnya dadakan Jadi saya pake kaos Pake kaos dari Bandung Jadi ada hal menarik Meeting tadi Meeting barusan Pesan moralnya adalah mengenai Integritasnya Integritas seorang Konsultan Audit Khusus bangunan Yang mana kita memang Sering dihadapkan dengan masalah-masalah Bangunan yang Dikerjakan oleh kontraktor Bukan hanya kontraktor kecil Tapi juga di kontraktor sudah Kontraktor besar ya Dan sudah Multinasional gitu Jadi saya sedang dalam proses ya Ya mudah-mudahan rejeki juga Bangunan yang bermasalah yang dikerjakan Tidak sesuai dengan yang seharusnya Dikerjakan oleh salah satu kontraktor terbesar yang mungkin di Indonesia Kontraktor besar di Indonesia Dan ini menjadi Suatu masalah Yang mana Memang Owner dirugikan Dalam hal ini Merasa ya Merasa dirugikan Dan kita diminta untuk menilai Apakah memang Dari sisi Keselamatan Dari sisi kesehatan bangunan ini Memang seperti itu Aman atau tidak Jadi kita menilai ya Disini kita menjadi Seorang auditor ya Yang Menjadi Fokus kita adalah Kita sebagai konsultan Auditor Audit struktur Ini kita dituntut untuk memiliki integrity Kita diminta untuk Tidak bisa untuk dikontrol Tidak bisa disuap Ya Makanya Owner tadi juga bertanya Kalau misalkan kamu dikasih uang Kamu mau terima atau enggak Uang dari mereka Misalnya Jawaban saya adalah Tidak bisa Karena itu adalah Integritas kami Sebagai Konsultan audit Kalau memang hasilnya Seperti itu Ya seperti itu Apa adanya Dan memang Secara visual Memang Bangunan ini sudah Menunjukkan Defect ya Atau kerusakan yang memang Harus di Audit ya Memang Bermasalah lah Seperti itu Dan pertanyaannya Dia cukup Ini juga ya Kalau misalkan di Sogok ya Kita disogok Karena kan memang kita nih Yang nantinya akan menilai Dan kita juga Yang mengaudit gitu ya Ketika kita disogok segala macam Kan kita bisa aja ya Kalau misalkan kita tidak punya Integritas Kita bisa Membuat hasilnya Seolah-olah bagus ya Tidak ada masalah Padahal ini bermasalah gitu kan Dan saya bilang Ini perusahaan Saya bangun ya Dari nol Dan tidak mungkin Gara-gara Uang Yang Mungkin besar ya Tapi bagi saya Kalau misalkan Caranya seperti itu Tidak ada gunanya gitu kan Merusak reputasi kita Dan Bisa jadi Karir kita Karir saya Selesai ya Karena Tidak Jujur Dalam hal Hasil Gitu ya Dan ini bermasalah Dan sudah masuk ke ranah hukum ya Makanya ini kita Perlu kehati-hatian Dan juga Dibutuhkan integritas ya Jadi pesan moralnya adalah Ketika kita Di dalam posisi Kita harus menjadi Seorang yang menilai Cobalah untuk Yang pertama adalah Menggunakan prosedur Atau Metode-metode yang Benar Ya Yang kedua adalah Cobalah buka pikiran kita Posisikan diri kita Kita tidak memihak Kesiapapun Kita tidak ada kepentingan Di dalamnya Semuanya Kita anggap Tidak penting Yang membayar kita juga Yang kita nilai juga Tidak ada rasa Kita memihak Ini yang paling penting Sehingga kita Integritas kita Dalam menilai Itu benar Jadi Tidak ada paksaan Tidak ada dorongan Tidak ada yang Disogok Atau tidak ada yang diuntungkan Kita Apa adanya saja Based on actual condition On side Jadi Itu yang kita pegang Dan insya Allah Kalau misalkan memang kita Memegang prinsip itu Integritas kita dalam Dan profesionalisme kita Mudah-mudahan Rezeki kita Bertambah Itu yang Menjadi modal kita Untuk kita bertahan Di dunia Konstruksi ya Ataupun di bidang lain Sebenarnya Integritas Ya Saya bilang ke Owner ya Mungkin ya Kalau misalkan Perusahaan ini Bukan punya saya Misalkan ya Ada orang juga Yang mungkin berpikiran Misalkan dia sebagai auditor Dia merasa Ah ini bukan Perusahaan saya Ini bukan mili saya Saya tidak ada Apa namanya Andil disini Ya mungkin Kalau misalkan Ada masalah apapun Yang perusahaan ini kena Dan saya Hanya kerja disini Ya Bukan punya saya juga Perusahaan ini Ya Kalau misalkan ada Apa-apapun Saya bisa resign Sesimpel itu Gitu kan Tapi kalau ini kan Beda ya Ini Memang Saya langsung ya Dan Kita jaga Reputasinya Dan nama baiknya Ya Demikian teman-teman Sedikit Berbagi sharing cerita Ya Bertemu Klien Yang dadakan Memang Supaya Segera diputuskan Untuk pelaksanaannya Jadi minta doanya Supaya jadi ya Mudah-mudahan Kita selalu diberikan Rezeki yang banyak Tidak hanya banyak Tapi juga Berkah Dan Cara mendapatkannya Dengan benar ya Jadi Jangan Selalu Ikut-ikutan orang Ikut-ikutan Sekarang Jamannya kan Jamannya orang Ikut-ikutan ya Jadi Tidak boleh kita Ikut-ikutan Tidak boleh Kita mudah dikontrol Kita harus punya Sikap karakter Dan Punya pendirian Stand Oke demikian video ini Semoga bermanfaat Tunggu saya di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berbagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati